Penyanyi Dangdut Lesti Kejora meraih sejumlah penghargaan dalam Indonesian Dangdut Awards 2023. Dia meraih empat piala untuk kategori penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler, Social Media Darling, Lagu Dangdut Terpopuler, Video Klip Dangdut Terpopuler. Atas penghargaan tersebut, Lesti Kejora pun mengungkap rasa syukur kepada sang pencipta. Masya Allah tabarakalah, ungkap Lesti Kejora melalui akun miliknya di Instagram, Sabtu, 7.10. Suami Rizky Bilar itu mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan penggemar yang selalu memberi dukungan. Tidak ketinggalan, Lesti Kejora juga berterima kasih kepada Rizky Bilar yang banyak membantunya. Beliau sangat berperan besar, tambah pelantun insan biasa itu. Lesti Kejora berharap penghargaan Indonesian Dangdut Awards 2023 bisa menjadi motivasi ke depannya. Dia ingin terus berkarya dan menghibur para penggemar. Mudah-mudahan ke depan insya Allah bisa terus berkarya dan selalu dicintai, didukung oleh pendengar Dangdut. Tutup Lesti Kejora, selain itu penyanyi Dangdut Lesti Kejora kian menjulang karirnya. Lagu-lagu istri Rizky Bilar ini selalu trending. Terbaru, lagu Lesti Kejora bertajuk bukan cinta biasa mendapat sambutan luar biasa. Single terbaru Lesti Kejora itu berhasil membuat penggemarnya terpana. Dia berhasil membuat pecinta musik tanah air menonton single terbarunya hingga jutaan penonton. Bahkan single terbaru Lesti Kejora yang baru dirilis ini sudah ditonton lebih dari 1 juta penonton. Lagu ini juga masih menjuarai platform berbagai musik dan juga video. Bahkan single terbaru Lesti Kejora itu kini menjadi trending di musik video YouTube hanya dalam waktu kurang dari seminggu, Alhamdulillah terima kasih banget karena banyak sekali Dangdut mencintai dan menunggu karya Lesti, kata istri Rizky Bilar ini. Ia berharap agar dirinya terus diberikan kesehatan agar dirinya terus mencipratkan karya terbaru untuk para penggemarnya. Terus dikasih kepercayaan untuk terus berkarya, agar bisa memberikan karya yang terbaik untuk pecinta musik tanah air, jelas Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar mengaku bangga memiliki istri yang berprestasi, punya istri yang selalu ada peningkatan dalam karirnya, makin hari karyanya makin bagus, katanya. Ia bangga lantaran istrinya itu kini terlibat dalam konser besar, mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan supaya ke depan Lesti bisa punya konser sendiri, ungkap Rizky Bilar. Ia berterima kasih karena selalu mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari para fansnya, Alhamdulillah masih banyak yang sayang sama kita, kata Rizky Bilar. Rizky Bilar langsung memberikan reaksi menohok pasca Lesti Kejora dihujat karena diangkat menjadi duta petani milenial oleh Kementerian Pertanian. Menurut Rizky Bilar tak ada. Rizky Bilar. selamat menikmati